Halo, balik lagi bersama kami di modem si merah. Kali ini kita bakalan mempelajari cara mengatasi lampu indikator berwarna oranye di modem orbit telekomsel. Ketika indikator ini berwarna oranye, maka sinyal dari modem orbit telekomsel kita ini secara otomatis akan hilang. Dan ini sering sekali terjadi pada modem orbit telekomsel yang star A1 atau star 2 atau versi-versi yang lain. Ketika indikator ini berwarna oranye, maka kebanyakan dari modem orbit itu sinyalnya langsung hilang. Nah, bagaimana cara mengatasi jika hal ini terjadi pada modem orbit telekomsel kita saat ini? Sebelum kita melanjutkan ke cara mengatasinya, untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel modem si merah ini, tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya, karena di sini selalu mengupdate informasi tentang Wifi Plug and Fly. Oke ya. Nah, pertama sekali di sini, supaya kita bisa mengatasi lampu indikator berwarna oranye seperti ini di modem orbit telekomsel, pertama di sini kita harus menggunakan bantuan HP ya. Nah, untuk HP itu harus menggunakan Android yang versi yang lebih tinggi ya, supaya kita bisa dengan mudah mengetahui frekuensi-frekuensi yang tersedia saat ini, sehingga nanti bisa kita pakai ke modem orbit telekomsel kita ini. Nah, untuk mengecek frekuensi dari modem orbit telekomsel saat ini, saya menggunakan Android ya, dengan tipe seperti ini, dan Android OSnya itu sudah V11 ya, atau yang lebih tinggi lagi juga tidak masalah ya. Oke, untuk mengecek frekuensinya sebenarnya sangat mudah sekali. Kita cukup tekan seperti ini, ya, telpon, kemudian di sini kita bisa mulai bintang pagar, bintang pagar, 4636, kemudian pagar bintang, dan tutup sekali lagi, pagar bintang. Oke ya, nah setelah muncul seperti ini, nanti kita pilih di informasi telpon. Nah, di sini akan kelihatan frekuensi yang tersedia saat ini, yang bisa kita pakai untuk mengatasi lampu indikator dari modem orbit telekomsel kita ini berwarna oranye. Ini sering terjadi ketika modem orbit telekomsel kita mengunci frekuensi tertentu, tiba-tiba frekuensi itu hilang, maka modem orbit telekomsel ini akan berwarna oranye seperti ini, atau sinyalnya tidak ada. Oke ya, ini sering terjadi di modem orbit telekomsel star A1. Dia mengunci frekuensi A, pas kita hidupkan frekuensi tersebut hilang, maka akan terjadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita sudah mendapatkan frekuensi baru, yang bisa kita pasangkan ke sini. Nah, di sini ya, kita ambil yang paling bagus, yang paling atas ya. Kita ambil yang paling atas, karena yang paling atas itu tandanya lebih bagus. Oke ya, sekarang kita bakalan masuk ke tahap cara settingannya. Oke ya, di sini saya bakalan melakukan settingan melalui PC, kalian juga bisa pakai HP, tidak masalah ya. Kita masukkan username-nya seperti biasa, admin-admin ya. Kemudian kita bisa login. Oke, setelah kita berhasil masuk ke sistem dari modem orbit telekomsel kita, di sini kita masuk aja ke device setting, kemudian kita masuk ke advanced, ya. Ke menu advanced setting. Setelah ke advanced, nanti di sini ada menu cell locking. Ya, kita masuk ke menu cell locking-nya. Oke, setelah kita berhasil masuk ke cell locking, di sini kita bisa tekan enable ya, untuk mengedit frekuensi yang ada saat ini. Kita masuk enable, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk status saat ini masih terkunci di frekuensi 1300, sedangkan di sini, sudah tidak ada, sehingga menyebabkan dia tidak mendapatkan sinyal. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk frekuensinya, di sini ya, PCI ini kita masukkan di input cell ID, dan EAR, FCN ini kita masukkan ke bagian frekuensi. Oke ya, kita inputkan ini terlebih dahulu. 38-948. Kalau sudah, kita bisa kunci sekarang ya, kita tekan apply. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, lampu indikator masih seperti ini, dan kita apply frekuensi baru. Kemudian kita restart, kita OK aja. Supaya dia bisa menggunakan frekuensi baru, yang barusan kita terapkan. Nah, di sini sudah mulai restart ya, lampu indikator ini sudah mulai mati, dan dia bakalan melakukan restart. Dan kita tunggu saja, sampai dia mendapatkan sinyal dari frekuensi, yang baru saja kita terapkan ya. Untuk indikator sinyalnya, sudah mulai hidup ya, artinya sudah ada tanda-tanda kehidupan, di modem orbit telekomsel kita ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, sinyalnya langsung full, seperti ini. Kemudian, lampu data juga sudah menyala, menjadi warna biru lagi, seperti ini. Nah, artinya dia memang sudah sembuh, dan sudah siap kita gunakan lagi, untuk bermain internet. Karena lampu indikator warna merah itu, tandanya datanya mati, sedangkan sinyalnya pun tak ada. Sehingga kita tidak bisa bermain internet. Kalau sudah seperti ini, ini sudah on fire lagi. Jadi, sudah siap kita pakai lagi, untuk bermain internet. Ya, seperti itu ya, cara mengatasi lampu indikator, di modem orbit telekomsel, yang berwarna oran, atau indikator sinyalnya mati. Oke ya, dan satu lagi, perlu dicatat juga, lampu indikator ini bisa menyala, ketika kalian paket datanya sudah habis. Itu bisa juga menyala lampu indikator ini. Tetapi, ini menyala, di sini ada sinyal, itu tandanya, paket datanya habis. Kalau misalnya di sini menyala, di sini tidak ada, lampu indikator sama sekali, itu tandanya memang, frekuensi yang ditangkap oleh si orbit kita ini, tidak bagus, atau sudah tidak ada. Sehingga, dia tidak bisa menangkap sinyal di frekuensi tersebut. Solusinya, ya, kita harus melakukan pergantian frekuensi. Sehingga, kita bisa bermain internet kembali ya. Begitu ya, silahkan dicoba di modem orbit kalian. Semoga terbantu, dan sampai jumpa di video berikutnya.